Target penyeluruhan kredit usaha rakyat atau KUR Bank Jateng tahun 2022 mencapai 4,8 triliun rupiah. Target tersebut naik jika dibandingkan tahun lalu yakni 3,750 triliun rupiah. Hingga Agustus, KUR sudah tersalurkan sekitar 3,9 triliun rupiah atau sekitar 76 persen. Dan sasaran penerimaan KUR tersebut yakni pelaku MKM sektor produksi. Pada KUR tersebut terdapat tiga skema yakni super mikro dengan pelafon maksimal 10 juta rupiah, mikro antara 10 hingga 100 juta rupiah, dan KUR kecil 100 hingga 500 juta rupiah. Targetnya adalah 4,8 triliun. 4,8 triliun tadi sudah tercapai sekitar 3,9 triliun sehingga ya di angka mungkin 76 persenan ya Bapak-Ibu ya. Dibanding tahun lalu kami mendapat alokasi 3,750 triliun, jadi ada kenaikan yang cukup. Diharapkan tahun ini mulai ada transisi dari pandemi ke endemi, sehingga kondisi ekonomi Jawa Tengah dan Indonesia yang terus membaik agar nantinya menjadi pemicu kenaikan pelafon kredit tersebut.